Pemilu 2024, pasca pemungutan suara pemilu 2024, banyak bermunculan video amatir dari warga yang memperlihatkan dugaan kecurangan pemilu. Ya, Pak Mirsa, diantaranya ditemukan sejumlah surat suara yang sudah tercoblos. Sebanyak 24 surat-surat capres-cawapres di TPS 17, Kampung Ranca, Kalong, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, sudah dicoblos sebelum para pemilih mencoblos. Puluhan surat-surat capres ini tercoblos untuk paslawan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Komisional Bawasul Kabupaten Garut membenarkan temuan ini dan akan meminta keterangan anggota KPPS dan petugas pengawasan setempat. Kami sudah mendapatkan report dari teman-teman pengawas jajaran kami di tingkat, apa namanya itu, bahwa di Kecamatan, bahwa memang temuannya ada beberapa ya, sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan. Tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut, satu, tidak diberikan kepada pemilih, sehingga itu tidak digunakan. Yang kedua, surat suara itu sudah dianulir, kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Sementara itu, surat suara untuk capres-cawapres kurang 99 lembar di TPS 94, Jalan Setia, Kelurahan Jatiwaringin, Bekasi, di hari pencoblosan. Waktu selesainya pencoblosan pun mundur hingga pukul 14 lewat. Diduga kekurangan terjadi saat pendistribusian. Di Kabupaten Bogor, tempatnya di Gunung Putri, di TPS 54, Desa Bojongkulur, 8 warga kaget mendapati surat suaranya sudah tercoblos di bagian capres-cawapres Prabowo-Gibran. Panditia pun menganggap surat suara ini rusak. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan. Panwaslu belum bisa menjelaskan fenomena ini dan belum pada penjelasan dari KPU apakah surat suara akan segera diganti atau tidak. Surat suara tercoblos untuk paslam Prabowo-Gibran juga ditemukan di Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini terjadi di TPS 10, Pelurahan, Mandaran, Rejo, Kecamatan Panggung, Rejo. Meskipun baru satu lembar surat suara pilpres tercoblos yang ditemukan, tim pemenangan paslam Ganjar Mahfud menduga surat suara yang sudah tercoblos merupakan bentuk kecurangan terstruktur. TPN Gajar Mahfud melaporkan temuan ini ke bawah selu kota Pasuruan. Sementara itu, bawah selu RI menemukan sejumlah masalah saat pemungutan suara. Anggota bawah selu RI, Loli Suhenti, menyatakan ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS. Terdapat 3.521 TPS, didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS, didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS, adanya saksi yang tidak dapat melunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS, terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. Pemirsa pasca pemungkutan suara pemilu 14 Februari lalu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sumsel mendapatkan beberapa temuan pelanggaran pemilu di beberapa titik di Sumatera Selatan. Ada beberapa temuan pelanggaran pemilu seperti tidak adanya surat suara untuk pemilihan DPRD Kota Palembang di TPS 9 dan TPS 10, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Lalu pemirsa ada pula oknum yang melakukan pencoblosan hingga 2 kali di TPS yang sama, masing-masing di TPS 5 dan di TPS 14 Kejamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin. Selain itu, oknum kepala desa diduga melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS 1, Kelurahan Lubuk Kemang, Kabupaten Musi, Rawas Utara. Bawaslu juga menemukan kasus kekurangan 60 lembar surat suara di TPS 9, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Musi, Rawas Utara. Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan mengatakan, berdasarkan beberapa temuan pelanggaran ini, Bawaslu Sumsel sudah berkoordinasi dengan KPU Sumsel dan juga Bawaslu Kabupaten Kota untuk segera dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 9 dan TPS 10 Kejamatan Gandus di Palembang. Dan juga ada pemungutan suara ulang di TPS 1, Kelurahan Lubuk Kemang, dan TPS 9 di Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Musi, Rawas Utara. Bawaslu Sumsel juga mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 5 dan TPS 14, Kabupaten Musi, Banyuasin. Seluruh rekomendasi Bawaslu Sumsel ini harus dijalankan selambat-lambatnya 10 hari setelah masa pencoblosan surat suara. Dan terkait adanya oknum kepala desa dan warga yang mencoblos lebih dari satu kali, Bawaslu Sumsel mendorong agar kasus ini ditangani oleh Gakum de Sumsel, karena termasuk pelanggaran dengan ancaman pidana. Di hasil pengawasan kita memang banyak temuan terutama soal logistik. Logistik ini hampir seluruh daerah bermasalah kemarin, tapi ya bisa diselesaikan secara cepat di tempat itu kan. Misalnya kurang suara-suara 10 atau ada yang lebih itu sudah diselesaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.